Intro Nama aku Valdo, mahasiswa baru di Unicom Hari ini baru beres ospek hari pertama Capek banget, seharian duduk doang Btw, ini hobi aku, fotografi Iseng sih awalnya, tapi lama-lama jadi passion aja gitu Buat aku, setiap kali aku tekan shutter di kamera, pikiran aku jadi bebas Aku harap, aku bisa nyalurin passion aku disini Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hai teman-teman, perkenalkan saya Risa, Ketua Umum UKM Glossarium periode 2019-2020 Sebelum lanjut videonya, saya mau kenalin dulu nih sama teman-teman Apa sih UKM Glossarium itu? Glossarium merupakan unit kegiatan mahasiswa Yang bergerak di bidang fotografi Yang didirikan pada tahun 2002 UKM Glossarium ini Sebagai wadah untuk menampung Juga mengembangkan minat dan bakat Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia Yang ingin belajar untuk menambah wawasan Khususnya dalam bidang fotografi Selain itu, juga untuk memacu kreativitas, inovasi, dan motivasi seluruh anggota Glossarium Dalam menciptakan dan mengapresiasi suatu karya fotografi Maka, Glossarium memiliki visi untuk membangun UKM Glossarium Unicom Menjadi organisasi yang disiplin, aktif, dan kreatif dalam bidang fotografi UKM Glossarium memiliki cukup banyak kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya Bagi para calon anggota baru Yang pertama, yaitu ada penerimaan anggota baru Atau yang biasa kita singkat dengan PAB Pada kegiatan PAB ini Terdapat rangkaian kegiatan getring bersama anggota baru UKM Glossarium Getring tersebut merupakan salah satu syarat wajib dalam penerimaan sebagai anggota tetap UKM Glossarium Pada kegiatan getring ini Berisi pengenalan lebih dalam mengenai UKM Glossarium Beserta pengenalan struktur organisasi yang ada di dalamnya Tahap selanjutnya dari rangkaian PAB ini Dinamakan rally photo Rally photo itu sendiri Merupakan sebuah games yang mengharuskan setiap anggota baru Untuk memotret berdasarkan setiap klu yang mereka terima dari panitia Dalam pelaksanaannya Para anggota baru didampingi beserta para pendamping kelompok mereka Tujuan dari pelaksanaan rally photo ini Adalah untuk mengasah daya pikir Serta daya tangkap para anggota baru terhadap lingkungan di sekitar mereka Kemudian rangkaian get ini ditutup dengan pengumuman kelompok terbaik Serta kelompok pemenang rally photo Kegiatan rutin selanjutnya yang ada di UKM Glossarium Yaitu kelas fotografi Kegiatan ini dihadiri oleh para anggota UKM Glossarium itu sendiri Kelas fotografi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengetahuan dasar Serta teknik fotografi kepada calon anggota Glossarium Selain itu, pada kelas fotografi ini Juga diharapkan para calon anggota baru UKM Glossarium dapat melatih skill dasar teknik fotografi Kegiatan selanjutnya ada malam keakraban Atau biasa disingkat dengan makrab Pelaksanaan kegiatan makrab ini dikemas secara menarik Sebagai ajang untuk bersilaturahmi Antara pembina, alumni, serta seluruh anggota UKM Glossarium Selain itu, makrab ini juga bertujuan Untuk meningkatkan rasa solidaritas Serta membina jiwa kepemimpinan setiap calon anggota Glossarium Kegiatan selanjutnya ada event fotografi Event ini terdiri dari kegiatan lomba dan seminar fotografi Kegiatan lomba fotografi ini berupa kompetisi terbuka pada bidang fotografi Yang dilaksanakan secara online Mulai dari tahap pendaftaran, pengumpulan karya, penjurian, serta pengumuman pemenang Sedangkan pada kegiatan seminar fotografi juga dilaksanakan secara online Melalui aplikasi Google Meet Kegiatan seminar ini merupakan Satu rangkaian kegiatan dengan lomba fotografi Sehingga, pelaksanaan seminar ini juga sebagai ajang pengumuman kejuaraan lomba fotografi Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan seminar dan lomba fotografi ini Dapat berguna bagi masyarakat luas khususnya untuk mahasiswa di unikom Sehingga dapat menambah wawasan sekaligus mengukur kemampuannya dalam bidang fotografi pada tema yang telah diangkat Kegiatan selanjutnya ada pameran fotografi Pameran ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dalam bidang fotografi Serta sebagai sarana penyampaian ide seorang seniman kepada masyarakat umum Selain itu, juga sebagai wadah apresiasi terhadap karya fotografi Sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para anggota UKM Glosarium yang ikut terlibat dalam acara pameran tersebut Kegiatan selanjutnya ada bakti sosial Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan rasa peduli dan solidaritas antar sesama manusia Selain itu, juga untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati untuk membantu satu sama lain Kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Untuk dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita Susunan ke pengurusan UKM Glosarium periode 2019-2020 Yang pertama ada pembina UKM, yaitu Bapak Dedy Kurniawan MDS Selanjutnya, ada Ketua Umum, yaitu Rizza Fauzia dari Prodi Sistem Informasi Dibantu oleh satu orang sekretaris, yaitu Gitar Hamasal Sabila dari Prodi Desain Komunikasi Visual Dan satu orang bendahara, yaitu Valin Fajriana dari Prodi Manajemen Kemudian, pembagian program kerja dibagi menjadi tiga divisi Yang pertama, ada Divisi Humas yang bertugas sebagai penjangkau kegiatan secara luas Dan sebagai pengelola sosial media yang aktif Dengan koordinator Tegar Laki Okli dari Prodi Teknik Informatika Kemudian, ada Divisi Aksi Kreasi yang bertugas mengatur dan melaksanakan rangkaian acara Dan yang terakhir ada Divisi Pendidikan yang bertugas merumuskan dan mengusulkan isi kegiatan Yang berkaitan dengan pengembangan ilmu di bidang fotografi Dengan koordinator Mohamad Ajreal Iriandika Pratama dari Prodi Desain Komunikasi Visual Jadi, kalau kalian masuk UKM Glosarium Kalian tidak hanya mendapatkan ilmu di bidang fotografi saja Tapi juga banyak ilmu lainnya yang akan kalian dapatkan Seperti keorganisasian, pengalaman menjadi panitia dalam setiap event Dan masih banyak lagi yang lainnya Pokoknya, masih banyak deh keseruan yang ada di UKM Glosarium Dan yang paling utama, di UKM ini Kalian bisa bertemu teman-teman sama pecinta fotografi juga Keren kan? Jadi, buat kalian yang lebih fotografi Ditunggu ya di UKM Glosarium Jangan lupa daftar